Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi Di video pembelajaran Basis data MariaDB Atau MySQL Bersama saya Nasrul Pada video kali ini Kita akan melanjutkan SQL Select Pada video sebelumnya Kita sudah mempelajari dasar-dasar Dari query Select Sekarang kita akan Pelajari query Select Lebih advanced lagi Baik Baik teman-teman Query Select Ya merupakan bagian dari SQL DML Data Manipulation Language Ya karena query Select ini Nanti banyak dipakai Untuk mengolah data Baik di SQL Select Yang kita akan pelajari adalah Subquery Clause like Clause distance Clause case Group by dan having Yang pertama adalah Subquery Apa itu subquery? Subquery adalah query yang menjadi bagian dari query lainnya Lebih tepatnya Lebih tepatnya menjadi bagian dari statement SQL lainnya Karena subquery Subquery tidak hanya menjadi bagian dari statement select saja Tetapi nanti Juga menjadi bagian dari statement insert, update, dan delete Intinya teman-teman di dalam query Nanti ada query lain Ada subquerynya Ya Query Lanjutannya Seperti itu Baik contohnya Nanti teman-teman ya Ya Tampilkan Semua data dari tabel produk Dimana stoknya yang paling banyak Nah Pada video sebelumnya Sudah kita pelajari Fungsi agregat Gitu ya Di dalam SQL Nah ternyata disini ada dua perintah select Pertama select bintang prompt produk Kedua select mark stok Gitu ya Nah Yang kedua Select yang kedua Select mark stok itu merupakan bagian dari select yang pertama Itulah yang disebut dengan subquery Jadi di dalam query Ada query lagi Seperti itu teman-teman ya Baik kita praktekkan sama-sama Jadi ini menampilkan Ya Menampilkan Data produk Tapi yang paling banyak Stoknya gitu ya Yang paling banyak stok Asal nanti yang paling mahal Nanti bebas ya Fungsi agregatnya Bebas Baik Ya Ini asumsinya Kita sudah masuk ya Ke database warung Di database video sebelumnya Adalah database warung Ya coba select bintang From Produk Ya disini yang paling banyak stoknya blender Bener gak Apa kedua ini teman-teman Select bintang From Produk Where Stoknya paling banyak Stoknya Kalau gak Kalau gak Kalau usah Where-nya di bawah deh ya Biar kelihatan ya teman-teman ya Where Stok Sama dengan Stoknya paling banyak Berarti kita lakukan query lagi Select max Ya Stop Seperti itu ya Teman-teman Mau dialiaskan boleh Juga gak apa-apa gitu ya From Produk Jadi nanti query keduanya dikasih kurung ya Query keduanya dikasih kurung From Produk Apakah berhasil Tutup kurung Untuk yang Membuka select yang kedua Akhir statement di dalam query Di akhir dengan titik koma Ya bener ya Teman-teman ya Jadi Disini ada Perintah Selectnya dua kali Select yang kedua Bagian dari select yang pertama Itulah Yang disebut dengan Subquery Gitu ya Baik silahkan Contohnya nanti Yang lain Teman-teman Disesuaikan Itu tentang Subquery Yang kedua Ya Yang kedua Teman-teman Bahas Klausalike Ya Nah ini sering dipakai nih Ketika Ada fitur pencarian data Ya Di aplikasi Aplikasi web Atau yang lain Yang berbasis database Nanti ya Datanya Maka Digunakan Klausalike Ya Untuk pencarian data Polanya Teman-teman Nanti ada simbol Tanda persen Ya Nanti Untuk mewakili Sembarang karakter Atau bukan karakter Yang kedua Tanda garis bawah Underscores Simbol untuk Mewakili Satu karakter Jadi satu karakter Diwakili dengan Satu underscore Kalau sembarang karakter Nanti diwakili Dengan persen Ya Nah ini contohnya Teman-teman ya Contohnya teman-teman Baik Kita lihat dulu Penjelasannya Teman-teman Nah Ya Dalam query Klausalike ini Teman-teman Ada yang mencari Kata depan Atau awalan Misalnya Mencari nama produk Yang berawalan Huruf K Berarti Depannya K Nanti selebihnya Sembarang karakternya Diwakilkan dengan persen Ada juga Yang mencari Yang mengandung Kata Berarti Persennya Di belakang Dan di depan Pencarian Contohnya Select bintang From produk Where nama like Persen TA Persen Berarti Yang mengandung TA Tidak peduli Apakah di awal Kata Di tengah Atau di akhir Gitu ya Yang ketiga Ya Mencari produk Yang karakter ketiganya L Berarti karakter Satu karakter kedua Diwakili dengan Underscores Ya Satu underscores Mewakili satu karakter Kalau dua Berarti dua karakter Kata ketiga Berarti Nanti Yang pertama Dan kedua Diwakilkan oleh Underscores Terusnya L Berarti ketiganya L Lalu persen Berarti persen Menunjukkan Sembarang karakter Ya Terakhir ada Not like Yang tidak mengandung Kata Ini persennya Di depan belakang ya Not like Berarti yang Selain mengandung Kata S Ya Nah teman-teman Biasanya Umumnya Yang paling banyak Adalah Klausal like Yang mengandung kata Ya Berarti persennya Di depan Dan Di akhir Contohnya Teman-teman Di dalam slide Ya Tampilkan nama harga Stock from produk Yang namanya Mengandung meja Ya Depan dan belakang Klausal like Where Nama like Lalu single quote Persennya depan belakang Nah kita sesuaikan Dengan data kita Nah teman-teman Ya Di sini Ada Meja Ada meja belajar Ada kursi belajar Yang mengandung belajar Gitu ya Bisa Ya Berarti Select Bintang Semuanya Semuanya Teman-teman From Produk Kalau yang berakhiran Juga boleh Yang berakhiran Berarti persennya Where Teman-teman Persennya di belakang Persennya di depan Gitu ya Nanti baru kata akhirnya Ya Baik Teman-teman Select Bintang From produk Where Lalu ada Klausal like Ya Where Nama like Kalau kita Where Ya nama like Nanti single quote Persen Dan seterusnya Ya Where Ada klausal where Where Nama produk like Kata akhiran Berarti persennya di depan Di sini belajar ya Teman-teman ya Yang berakhiran Belajar Bisa juga Boleh begitu Tapi kan jarang orang Mencari Berdasarkan kata akhiran Yang penting mengandung kata Coba dicobain dulu ya Oke Teman-teman Titik koma Nah dapat tuh ya Meja belajar Kursi belajar Ya Kalau yang berawalan belajar Ada gak? Di balik nih Yang berawalan belajar Nanti belakangnya Sembarang karakter Ada gak teman-teman? Nah kosong Gitu ya Jadi Paham ya Teman-teman ya Seperti itu Jadi Kalau kata depan Belajar gak ada Tapi kata belakang Belajar ada Oh di atas Masih Persennya dua ya Kita coba satu Satu ya Teman-teman ya Di Sebentar Dua ya Coba yang kata belakang Ya kata belakang Tadi sudah Bisa ya Kalau yang kata depan Gagal Ya Atau Kosong Ya Yang mengandung kata Bisa Ya Belajar ada ya Meja belajar Sama kursi belajar Coba yang lain deh Teman-teman Ada yang sama gak Kira-kira nih Yang sama Sebentar Teman-teman ya Yang sama Ada meja Nah ini ada Meja makan Ada meja belajar Yang mengandung meja Gitu ya Atau kata depan meja Ada gak nih Ada temannya meja Akhirnya Sembarang karakter Meja Nah gitu ya Teman-teman ya Tapi sekali lagi Orang mencari itu Biasanya yang mengandung kata Berarti persennya Di depan Dan di akhir Baik ya Seperti itu teman-teman ya Untuk klausal like Ya Kalau nanti Huruf ketiganya apa Nanti Boleh juga Kita praktekan juga deh Nama like Misalnya ya Ada yang sama Coba kita tes Ya Yang sama Huruf keempatnya Kalau gak Jangan Ya Huruf keempatnya A Meja Meja Kipas Sofa Nah gitu ya Ada empat ya Huruf keempatnya Berarti disini Wer nama like Berarti underscorenya Tiga kali Satu Dua Tiga Nah Terusnya huruf keempatnya A Terusnya Setelahnya Sembarang karakter Jadi diwakili Tiga underscore Coba bener gak Apa yang kita cari Bisa ya Meja Kipas Meja Sofa Baik Seperti itu ya Teman-teman ya Yang not like Bisa juga Berarti kita Tanda panah ke atas Yang selain meja Bisa Not like Meja Berarti selain meja ya TV AC Kulkas Sofa Dan blender Seperti itu teman-teman Klausalike Yang nanti Akan banyak dipakai Untuk pencarian data Di sisi aplikasi Di database juga bisa Oke selanjutnya Teman-teman Setelah kita berhasil Mempelajari Klausalike Ada Klausalike Distance Yang digunakan Untuk Meniadakan Duplikasi Ketika nanti Datanya duplicate Nanti ditiadakan Contohnya Select distance Harga From product Berarti nanti Yang duplicate Duplikasi Ditiadakan Ya Kalau sekarang Terkenal dengan Istilah Social distancing Jaga jarak ya Yang ini Bukan itu maksudnya Tapi Nanti ya Meniadakan Apa Duplikasi Jadi nanti Untuk data yang sama Di Di skip Atau ditiadakan Yang sama ini Datanya kita lihat Kalau dia kan harga ya Harga bisa juga sih Yang harganya sama Di skip Kalau kita mungkin Stock kali ya Stocknya kan Ini banyak yang sama nih Nah Ini stocknya banyak sama ya Ada yang 22 22 Yang 2 nya Ada 3 Coba Kita lakukan apa Perintah Klausanya Select Ya Kita ikuti slide Teman-teman Select Distance Harga From product Kalau kita Select Distance Ya Apa tadi Stock From Product Nah ya Kan yang stocknya 2 Banyak tuh Tapi Cukup satu aja Yang lainnya Di skip Ya Atau ditiadakan Begitu ya Teman-teman Tentang Klaus Distance Jadi Meniadakan Duplikasi Data Selanjutnya Teman-teman ya Selanjutnya Adalah Klausal case Nah Ini mirip Pemograman ya Klausal case Ya Merupakan fungsi Pernyataan If then else Itu kalau Menggunakan Pemograman Dengan Memungkinkan Melakukan Evaluasi Kondisi Jadi ada Kondisinya Dan Mengembalikan Nilai Ada return Value-nya Saat Kondisi Pertama Terpenuhi Klausal case Digunakan Untuk seleksi Pada statement Query Untuk select Berarti ya Klausal case Sama seperti If Ya Logic If Di Excel Atau Di Pemograman Jika Pernyataannya Nanti Terpenuhi Sarannya Terpenuhi Maka Akan Menghasilkan Nilai True Sedangkan Nanti Jika Tidak Terpenuhi Maka Akan False Gitu ya Nah Penggunaan Klausal case Ini Akan Membentuk Output Tersendiri Dengan Adanya Kolom baru Nanti Kolom barunya Tinggal Kita Aliaskan Ya Jadi Ada If Ya Terusnya Ada nilai True Ada nilai False Misalnya Begini Jika Cuaca cerah Saya akan Berangkat Sekolah Ya Atau Berangkat Kerja Maka Sekarang Kondisinya Cerah Maka True Berangkat Kerja Tetapi Ternyata Sekarang Musim Hujan Ternyata Hujan Beras Berarti Tidak Jadi Berangkat Jadi Cerah Nanti Akan Berangkat Sekolah Jadi Berangkat Sekolah True Terhadap Cerah Nanti Kalau Tidak Cerah Atau Hujan Nanti Tidak Berangkat Jadi Ada If Logiknya Saratnya Cerah Nilai True Berangkat Sekolah Nilai False Ya Tidak Jadi Berangkat Baik Teman-teman Coba Kita Implementasikan Di dalam SQL Kita Disini Ada Strukturnya Case Expression When Kondisi Satu Kondisi Dua Sampai Kondisi Yang Kita Inginkan Lalu Else Resultnya Sama N Contohnya Teman-teman Ada Di Dalam Slide Kita Lihat Aja Ya Ketika Stoknya Nanti Di Atas 5 Minimal 5 Lebih Besar Sama 5 Maka Di Bagian Gudang Itu Bilang Ini Stoknya Masih Cukup Tapi Kalau Stoknya Di Bawah 5 Ya Nanti Berarti Stoknya Kurang Ya Harus Pesan Lagi Ke Supplier Misalnya Begitu Ya Seperti Itu Atau Nanti Kalau Data Nilai Siswa Jika Nilai Siswanya Lebih Besar Sama Dengan 60 Lulus Tapi Kalau Di Bawah 60 Nanti Dia Gagal Kita Coba Ya Teman-teman Kita Coba Ya Jadi Select Harga Nama Stok Komah Kan Ada Membuat Kolom Baru Tadi Output Cash Value Cash When Ketika Stoknya Lebih Besar Sama Dengan 5 Dinyatakan Cukup Ya Else Kalau Dikurang 5 Berarti Teman-teman Kurang Gitu Ya Baik Teman-teman Ya Atau Mau 3 Juga Boleh Gitu Ya Contohnya Satu Yang Sederhana Dulu Ya Teman-teman Ya Oke Sama-sama Teman-teman Kita Tes Di Sisi Aplikasi Kita Ini Stopnya Kalau Di Bawah 5 Kurang Ya Kalau Sama Dengan 5 Atau Lebih Bisa Cukup Apa yang Kita Mau Tampilkan Teman-teman Select Nama Produk Sama Stock Aje Harga Harga Boleh Juga Harga Stock Ya Komah Karena Ada Kolom Baru Ya Kita Masukkan Klaus Apa Teman-teman Case 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 When Enter Case When Jika Stop Lebih Besar Atau Sama Dengan 5 Ini Menggunakan Operator Pemanding Maka Dinyatakan Stopnya Masih Cukup Dan Ada Case Dan Case When Dan Dan Ini Dinyatakan Apa Teman-teman Cukup Maka Dinyatakan Apa Teman-teman Cukup Nah Begitu Ya Teman-teman Lalu Kalau Di bawah 5 Else Ini True Cukup Else Kurang Atau Disini Apa Disini Ya Kurang Ya Benar Else Kurang Else Teman-teman Dinyatakan Kurang Nah Begitu Ya Teman-teman Seperti Itu N Kurang Terusnya Enter Sudah Berakhirkah Teman-teman Ya Sede Ya Kalau sudah Berakhir N Lalu Kolom Barunya Dialiaskan Keterangan N Berakhir Ya N Kolom Barunya Kita Aliaskan As Misalnya Keterangan Ya Dari mana N Ya Kalau selanjutnya Sama Dengan query Sebelum-sebelumnya Prom Produk Ya Jadi Tampilkan Nama Harga Stok Sama Keterangan Keterangannya Nanti bisa cukup Atau kurang Tergantung Kondisi Stoknya Dari mana Data ini From Dari Data Tabel Apa Produk Produk Ya Tiga Enter Nah Gitu ya Jadi ada tambahan Kurang Kurang Cukup Kurang Kurang Cukup Tergantung Kondisi Baik Teman-teman Ya Seperti itu Ya Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Kita bisa menggunakan Klausake Selayaknya Pemograman Ya Ada if Ada kondisi if Selanjutnya Teman-teman Group by Nah Group by ini Nanti Menyatakan Apa teman-teman Kecukup Group ya Menyatakan Group by Menyatakan Kelompok Ya Atau Nanti Mengelompokkan Dari Suatu data Ya Klausake Group by Digunakan Dalam Penajaran Select Secara Alternatif Ya Fungsi ini Dapat digunakan Bersamaan Dengan Fungsi lainnya Untuk Menghasilkan Simpulan Laporan Dari Basis data Yang kita Miliki Gitu ya Intinya Nanti Dikelompokkan Di Grouping Contohnya Seperti Apa sih Teman-teman Di sini ya Select ID Jenis Stamps Sumstock Ya Lalu As total Di sini ada Contoh querynya Di notenya ya Elprom Produk Group by ID Jenis Ya Ini karena kita Belum belajar Join table ya Nanti di video Selanjutnya Akan belajar Join table Jadi Baru bisa Menampilkan ID Jenis Kalau ID Jenis Satu Elektronik Yang Dua Teman-teman Apa namanya Yang dua Itu Punisher Gitu ya Lalu Disambil Stocknya Jadi kita Menampilkan Jumlah Stock Per Jenis Jumlah Stock Apa Di Grouping Per Jenis Kebetulan Yang sekarang Bisa Dikelompokkan Adalah Kolom ID Jenis Karena nanti Kategorinya kan Ada Elektronik Ada Produknya ya Ada makanan Ada minuman Makanan Dan minuman Kita belum Sempat Input Datanya Berarti kita Mencari Total Stock Berdasarkan ID Jenisnya Berarti Kita lakukan Query lagi Teman-teman Select ID Jenis Oke Ini kalau bisa Join table Nanti menampilkan Nama Jenisnya Koma Apalagi Yang ditampilkan Teman-teman Kita lakukan Aggregate Function Seperti Biasa Some Stop Dialiaskan As Jumlah Stock Bebas Aliasnya Lalu Selanjutnya Teman-teman From From Produk Group By Berdasarkan ID Jenis Saya enter From Group Kecil Semana Boleh From Produk Apa teman-teman Group By ID Jenis Nah ini Namanya Grouping Nah seperti itu Yang belum Ada Jenisnya Apa teman-teman Makan dan Minuman ID 3 Dan ID 4 Berarti Yang paling Banyak Stock Produk Jenis Produk Elektronik Satu ya Seperti itu Atau kita Mau cari Total Harga Total Harga Per Jenis Ya ini Sama Tinggal Diganti Aja Select ID Jenis Sam Apa Harga Harga Misalnya Aliasnya Total Harga Atau Total Lalu From Produk Group By ID Jenis Nah yang Paling Banyak Total Harganya Ya tentu saja Produk Elektronik Karena Mahal Mahal Begitu ya Teman-teman Nah coba Sekarang Kita coba Gunakan Klausa Case Ya Klausa Case Artinya Kita Tidak Bukin Klausa 1 Elektronik Kategorinya 2 Furniture Gimana Teman-teman Select Ya Berarti Ini Belakangan Langsung Case Case When Nah Gitu ya When ID Jenis ID Jenis Sama Dengan 1 Dan Apa Teman-teman Klausa Elektronik Elektronik Ini Pengembangan Aja Ya Tapi Nanti Ini Kita Nggak Lakukan Kalau Sudah Ada Join Table Ini Karena Belum Belajar Join Table Ya Ini Karena Belum Belajar Kita Bisa Menggunakan Klausa Case Ya Kalau Satu Elektronik Kalau Dua Apa Teman-teman Kalau Dua Punisher Ya Kalau Tiga Minuman Makanan Ya Saya Lupa Nanti Lihat Aja Datanya Ya Tiga Teman-teman Nah Ini Minuman Eh Makanan Dulu Tapi Makanan Minuman Kan Belum Ada Makanan Berarti Selebihnya Else Ya Berarti Selain Satu Dua Dan Tiga Pasti Empat Ya Kan Kita Baru Nginput Nginput ID Jenisnya Atau Jenisnya Di Tabel Jenis Baru Empat Ya Kalau Empat Ya Berarti Dia Produk Kategori Minuman Tapi Memang Makanan Minuman Belum Ada Makanan Minuman Ya Jadi Tampilkan Ya Case Value Ya Case Value Seperti Ini Habis Itu N Berakhir N Ada N Terusnya As Kategori Misalnya Jadi Tampilkan Kolom Kategori Koma Kategori Ini Kalau Satu Elektronik Dua Purniture Tiga Makanan Empat Minuman Else Lalu Tampilkan Teman-teman Apa Total Stock Berarti Tinggal Ikut Ini Sam Stock Atau Di bawah Jika Boleh Sam Sudah Agak Panjang Sam Apa Stock As Jumlah Stock Terusnya Apalagi Teman-teman Selesai Ya Prom Produk Nah Gitu Ya Teman-teman Seperti itu Group buy Belum Ya Ada Group buy Ya Oke Kita ulang Lagi Tanda-panak Atas Ya Teman-teman Ya Ini Oh Ini Yang pertama Ya Ini Yang pertama Teman-teman Oke Tanda-panak Atas Select Apa Case When Nah Ini Ada Tiga Tadi Ya Ya Kalau Tidak Mau Ngetik Lagi Historinya Masih Tanda-panak Ke atas Atau Ke bawah Kalau 1 Electronic 2 furniture 3 Apa Teman-teman 3 Makanan Else Lalu Ini baru Kategori Terusnya Sam Apa Tadi Sam Stock As Jumlah Jumlah Stok Jangan Di Prom Produk Lalu Tapi Ada Apa Teman-teman Group Buy Ada Group Buy Nah Ini Prom Produk Group Buy ID Jenis Bangga Disini Ya Sudah Lalu Disini Prom Agak panjang Teman-teman Produk Group Buy Berdasarkan Apa Group Buy Teman-teman Group Buy Tentu Saja Kolom ID Jenis Oke Gitu Ya Teman-teman Kita Lihat Electronic 24 Punisher 11 Segini Ya Ini Karena Kita Belum Belajar Joint Table Jadi Bisa Menggunakan Klaus Sake Sebagai Gantinya Jadi Kalau ID C1 Kategorinya Electronic Kalau 2 Punisher 3 Makanan 4 Sisanya Else Minuman Cuma Yang baru Di-input Kategori Produk Electronic Dan Punisher Saja Makanan Minuman Belum Di-input Jadi Masih Kosong Baik Seperti Itu Jadi Nanti Pembelajarannya Bisa Kita Kombinasikan Dari Klausel Klausel Terakhir Ini Kita Mengkombinasikan Klausel Case Dengan Group By Baik Teman-teman Seperti itu Sudah Kita Pelajari Group By Lalu Terakhir Having Nah Biasanya Nanti Teman-teman Kelanjutan Dari Group By Adalah Having Disini Contohnya Tampilkan Agama Lalu Dicari Jumlah Penganut Agamanya Aliasnya Jumlah Penganut From Produk Group By Agama Jadi Dgrouping Berdasarkan Agama Ini Contohnya Di Apa Namanya Bisnis Proses Lain Di Kependudukan Jadi Misalnya Agama Islam Total Pemeluk Berapa Misalnya Di Sebuah Kota Lalu Kristen Berapa Jadi Dgrouping Berdasarkan Agama Cuma Ada Tambahan Having Yang Ditampilkan Yang Memiliki Teman-teman Yang Memiliki Penganut Lebih dari Sepuluh Nah Jadi Having Melupakan Kelanjutan Dari Group By Kalau Kita Teman-teman Coba Yang Ditampilkan Yang Stok Jumlah Stoknya Melebihi Dari 20 Berarti Elektronik Saja Teman-teman Elektronik Saja Yang Ditampilkan Twery Tidak 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 Selek Selek Ini Ditanda Panak Atas Saja Lalu Case Kalau Satu Elektronik Jika Dua Jika Dua Punisher Jika Tiga ID Jenisnya Edisnya Makanan L Sampai situ Ya L Minuman As Eh kok As Ya bener ya As Kategori Koma Nampilin apa lagi Teman-teman Stock ya Ini stock As Jumlah Stock Ya Prom Produk Rubai Adik jenis Tapi ini belum Berakhir Having Nah Teman-teman Having Yang memiliki Di dalam Slide ini Jumlah Penganutnya Lebih dari 10 Kalau kita Jumlah Stocknya Having Ya Some Stock Lebih Besar Misalnya Dari 24 Eh dari 20 Gitu ya Berarti nanti Yang kategori Puniture Nggak ditampilin Karena apa Karena Puniture Teman-teman Kurang dari 20 Stocknya Lebih besar sama dengan Boleh Minimal 20 Gitu ya Jadi Tampilkan Ya Teman-teman Disini Kategori Produk Lalu Jumlah Stocknya Di Grouping Berdasarkan ID jenisnya Ya Lalu Yang memiliki Jumlah Stocknya Lebih dari 20 Ya Sebelum Ada Having Tampil Electronic Dan Puniture Tapi Setelah Ada Having Yang tampil Harusnya Hanya Electronic Saja Karena Yang memiliki Stock Lebih dari 20 Jumlah Stocknya Yang lebih Dari 20 Kita Tes Teman-teman Ya Benar ya Jadi Having Nanti Kelanjutan Dari Klausa Group By Demikian Teman-teman Ya Pembelajaran Kita Tentang Silek Lanjutan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax